Naiknya harga kedelai impor di pasaran mempengaruhi produksi tempe di kota Surabaya, Jawa Timur. Akibat kenaikan ini, sebagian perajin mogok produksi dan sebagian lain yang menaikkan harga jual tempe di pasar. Para perajin tempe di kota Surabaya mengeluhkan kenaikan harga kedelai impor sejak bulan Desember 2020. Harga kedelai impor untuk bahan baku tempe naik dari Rp7.000 per kilogram menjadi Rp9.300 per kilogram. Komunitas perajin tempe di daerah Wonocolo, kota Surabaya merupakan salah satu yang terdampak kenaikan tersebut. Mereka pun terpaksa melakukan aksi mogok produksi selama tiga hari. Aksi ini sebagai bentuk protes terhadap meroketnya harga kedelai impor. Sebagian perajin tempe lainnya berencana menaikkan harga jual tempe hasil produksinya mulai 4 Januari 2021. Kenaikan harga tempe rata-rata 20 hingga 30 persen per bungkus. Harga kedelai kalau bisa ya turun, diturunkan harganya tidak memberatkan pedegang maupun pembelinya. Harga kedelai sekarang sudah mencapai Rp9.300. Harga normalnya berapa? Harga normalnya Rp7.000 per kilo. Itu sejak berapa Pak? Itu sejak bulan masuknya bulan Desember ini. Pian tahun itu semakin naik melonjak. Melonjanya enggak sedikit setiap hari. Perajin tempe lebih memilih menggunakan bahan baku kedelai impor karena hasil olahan tempenya lebih bagus jika dibandingkan kedelai lokal. Alfian Rahman, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Selamat malam. Terima kasih.